Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk Kicam LMC82 Yaitu LMC82 Helena R8 Final R05 Untuk APK yang saya gunakan kali ini berbeda dengan R8 Final yang pernah saya share beberapa waktu yang lalu ya Untuk kali ini adalah rilisan terbaru update yaitu Final R05 Dan di kesempatan kali ini pula saya sertakan konfignya yaitu konfig Super Leica Rebound by KimTV Official Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK nya ya Untuk linknya ada di deskripsi dan untuk kali ini yang saya gunakan adalah LMC82 R8 Final 041 Nah buat kalian yang sudah punya LMC82 mulai R4 kalian bisa gunakan konfig ini Oke untuk selanjutnya langsung kita install Untuk installnya seperti biasa ya Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke seperti inilah untuk tampilan awal dari Keycam LMC82 Helena R8 Final R05 ini ya teman-teman Untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Kemudian Ke image processing Lalu ke bawah Save the config Kemudian kita Use ya kita pilih Ini bertujuan untuk membuat folder LMC82 yang ada di memori internal Yang nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut Untuk selanjutnya silakan di download config nya Link nya ada di deskripsi ya Oke dan nanti untuk config nya dalam format zip dan berpassword Untuk password nya ada di dalam video ini Makanya silakan di tonton videonya sampai selesai Jangan di skip skip ya agar kalian menemukan password nya Dan nanti di dalam folder tersebut terdapat 3 format viewfinder Untuk config nya ada jpeg, uv dan juga default atau auto Silakan disesuaikan dengan level kamera 2p di hp kalian Serta nanti akan saya sertakan versi aux line dan non aux ya Untuk yang aux line buat hp yang support ultrawide dan juga makro Buat yang hp nya enggak support ultrawide Silakan gunakan yang config non aux Oke kalau sudah silakan di copy Atau dipindah Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder LMC82 Kemudian kita paste disini Untuk selanjutnya silakan dibuka lagi gcam nya Kemudian kita lakukan restore config dengan cara tab dua kali disini Lalu pilih config nya Ini ya Leica Reborn Kemudian kita pilih Oke sampai disini untuk proses restore config nya sudah sukses Untuk fitur-fiturnya disini cukup lengkap ya Ada Leica Mode kemudian LDR dan juga Pro Lalu disini ada settingan manual iso Dan dibawah ini pengaturan untuk manual shutter speed yang bisa diatur sampai 60 detik Lalu disini sudah support aux line ada ultrawide dan juga main kamera Oke langsung kita tes teman teman Yang pertama saya akan mencoba mode Leica nya terlebih dahulu ya Oke saya akan coba kesana Ini posisi AWB off ya Ya seperti ini hasilnya teman teman Ini AWB off Leica on ya Warnanya natural Pas tidak oversaturasi Sekarang coba AWB on Oke seperti ini Ini AWB on Kemudian ini AWB off Warnanya natural Dan tidak oversaturasi Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba mode biasa ya Leica nya saya off kan Dan seperti ini Ini perbedaannya Ini Leica ya Untuk mode Leica dia ada efek Fiknet di pojok-pojoknya Dan ini yang mode biasa ya Tanpa efek Fiknet Kemudian saya akan mencoba Untuk Pro nya ya Mode Pro Ya seperti ini Terima kasih telah menonton Oke untuk selanjutnya Saya akan tes untuk Object makro Kita coba object makro Auto terlebih dahulu ya Ini menggunakan mode otomatis Coba sedikit kita zoom Ini fokus tracking nya berjalan dengan baik ya Jadi fokus nya mengikuti objek Ya seperti ini Jadi untuk Fokus makro Auto ya Seperti ini teman-teman Kalau object nya agak besar Pakai auto Masih enak ya Kita coba Untuk mode makro nya Jadi untuk memunculkan Manual focus Atau mode makro Ada disini ya teman-teman Ini untuk memunculkan Manual focus nya Nah seperti ini Kalau biru ini muncul disini Ya Paling bawah ini Ini adalah fokus terdekat Atau fokus makro Kita coba Pakai manual focus Agak sedikit kita zoom Nah seperti ini Ini untuk Fokus manual ya Kemudian ini Fokus auto Dia lebih Bokeh nya lebih mantap Menggunakan mode manual ya Dan ini beberapa Sample foto Makro yang lain ya Seperti ini teman-teman Hasilnya mantap Seperti yang terlihat Di layar Kemudian untuk selanjutnya Ini Percobaan untuk Objek manusia Model portrait Seperti ini Masih memproses HDR Hasilnya bagus ya Untuk bokeh nya Lumayan rapih Kemudian ini Lebih dari satu orang Kita coba Dan seperti ini Cukup rapih ya Untuk bokeh nya Meskipun Selfie rame-rame Untuk warna kulit pas Tidak oversaturasi Kemudian Yang terakhir Saya akan tes Mode malam nya Astro photography On Oke Time nya cukup lama 7 menit lebih Namun nanti Saya sarankan Untuk Mengambil Astro photography Tidak perlu terlalu lama ya Cukup Maksimal satu menit Sudah hasilnya Cukup bagus Apalagi kalau kalian Mau foto Milky Way Kalau bisa Jangan lebih dari Satu menit Biar Objek bintangnya Tidak lonjong Ya Oke Langsung kita Stop saja Teman-teman Ketika di stop Dia akan Force close Namun Tidak masalah Hasilnya Masih akan Tetap Tersimpan Dan Seperti ini Hasilnya Mantap ya Oke Cukup sekian Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati